Orang yang pintar untuk membolakbalikan fakta, pintar untuk membolakbalikan al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq, hati-hati. Apakah termasuk kesyirikan apabila kita takut kepada bos? Majikan. Sehingga kita disuruh berbuat tidak jujur terhadap petugas pemerintah, menurut, karena takut pada bos. Itu pada ketaatan kepada Allah SWT. Artinya, yang namanya taat pada makhluk harus dalam rangka taat kepada Allah SWT. Taat pada orang tua dalam rangka taat pada Allah SWT. Taat pada pemimpin dalam rangka taat pada Allah SWT. Taat kepada penguasa dalam rangka taat pada Allah SWT. Sehingga, tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah SWT. Kalau bertentangan dengan perintah Allah, maka dilihat. Kalau melanggar atau bertentangan dengan perintah Allah dalam maksiat, maka dia telah berbuat maksiat. Kalau melanggar perintah Allahnya dalam masalah aqidah tawhid, maka dia telah berbuat syirik. Tidak boleh syolat, menurut. Ya berarti dia menyembah bosnya. Karena Allah memerintahkan untuk syolat. Tetapi kalau perkara-perkara yang lain dosa, ya dia berdosa. Benar. Gitu teman-teman. Jangan lupa. Diamalkan ya. Bagaimana menghubungi? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.